Hai tes Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my youtube channel dan di video kali ini saya akan membuat video pembahasan untuk mata kuliah kimia dasar satu untuk kode mata kuliah PKI 4101 nah dan kita masuk ke modul pertama yang dimana ini modul pertama terkait dengan pengenalan-pengenalan dasar kimia Oke so untuk nomor satu untuk kita masuk ke tes formatif pertama terlebih dahulu beberapa contoh perubahan materi yang sering kita alami dalam kehidupan seri hari fermentasi pada pembuatan tape besi berkarat fotosintesis bensin menguap dan kamper menyublim hal yang merupakan perubahan kimia yang mana Oke intinya gini ya sebenarnya kalau misalnya kalian lihat tahu bagian dalamnya bagaimana sifat-sifatnya bagaimana sebenarnya banyak ya sudah pandangnya untuk mengetahui kira-kira mana sih perubahan kimia sama fisika Oke kalau fisika intinya dia kalau berubah dalamnya masih tetap sama kandungannya masih tetap sama contoh kayak misalnya air membeku walaupun dia berubah dalam bentuk zat padat isinya masih air gitu cuman molekulnya menjadi zat padat seperti itu nah terus juga sama kayak apa namanya eh spiritus nih kalau dibiarkan atau itu kan ah dia bakal menguap habis nah itu sebenarnya perubahan dari pada si siapa ah apa namanya zat cair menjadi zat gas yang dimana itu masih mengandung molekul-molekul dari pada spiritus nah jadi intinya kalau misalnya kimia itu kalau fisika itu isinya masih sama ya kayak contohnya kayak kayu lagi eh contoh lagi ya kayak kayu jadi kursi nah itu fisika karena perubahan fisika karena di bagian dalamnya ya di bagian dalamnya sendiri ya di bagian dalamnya sendiri itu masih kayu gitu beda sama perubahan kimia contoh pembakaran kayu jadi kayu dari jadi areng nah kayu jadi areng yang awalnya strukturnya kuat tuh kayu nah jadi rapuh nah otomatis di dalamnya tuh udah terjadi perubahan nah itulah perubahan kimia nah kalau kayak kursi-kursinya tapi kursi kayu ya bukan kursi plastik kursi kayu yang dari awalnya dari kayu masih kuat tuh nah jadi kayak gitu modelnya nah jadi kalau misalnya sesuatu yang sudah berubah sifatnya itu adalah perubahan kimia tapi kalau kagak berubah dalamnya sifat bawaannya ya itu masih perubahan fisika ya oke jadi contoh dari sini nih satu fermentasi pada pembuatan tape singkong jadi tape singkong tau ya singkong gak kayak gimana tape kayak gimana isi dalamnya udah beda kan yang satu agak keras yang satu lembek nah jadinya ini kimia nah terus kemudian dua besi berkarat nah besi berkarat walaupun sama-sama besi tapi ingat besi yang tidak berkarat itu kuat sedangkan besi yang berkarat itu lebih rapuh nah berarti dalam bagian si besinya itu sudah tidak sempurna lagi tidak seperti besi yang normalnya ini kimia fotosintesis ya ini sudah jelas banget kimia ya karena apa namanya kalau ini fotosintesis itu lebih ke reaksi kimia ya gak ada reaksi fisikal apa namanya fisika butuh reaksi seperti itu atau juga fotosintesis itu adalah merubah apa namanya butuh karbon dioksida supaya biar masak ini air dan karbon dioksida untuk memasak makanan sendiri kan seperti itu bensin menguap ini fisika terus kemudian untuk lima ini juga fisika nah jadi kalian bisa search aja di inet dan kalian bisa cek di google ah contoh perilaku perilaku atau contoh perubahan fisika dan perubahan kimia untuk lebih detailnya lagi oke jadi nomor satu jawabannya ah nomor dua proses permurnian dari zat lain dalam air terburu dilakukan melalui apa nah ini sebenarnya bisa logik nih sebenarnya sublimasi berarti menyublim ada nggak hubungan air tebu jadi gula jadi dalam proses menyublim enggak ya kalau namanya proses menyublim ini berarti butuh yang namanya sesuatu yang bisa menyublim gitu jadi kayak misalnya min misahin kamu misalnya nih saya punya batu sama kamper nah kampernya kecil-kecil tuh saya potong kecil-kecil misalnya saya mau misahin batunya aja deh saya butuh batunya aja ya udah batu sama kamper itu kita biarin aja di ruang terbuka nanti kampernya habis tinggal sisa batu nah itu ya seperti itu terus abis itu filtrasi menyaring nah pengurnian gula dari zat lain air tebu ya air tebu ini zat lain karena ketika bahas air tebu kan ya berupa air yang dimana beda filtrasi-filtrasi itu kan menyaring yang dimana terkait dengan ukuran partikel kayak misalnya kita menyaring pasir dari apa namanya pasir pasir daripada kotorannya nah itu kan kalau mungkin lihat apa namanya tukang bangunan yang sering itu kan namanya memfiltrasi atau menyaring pasir sehingga pasir yang benar-benar pasir yang bisa dipakai bukan yang ada kotorannya gitu jadi ini udah nggak mungkin B rekristalisasi dikristalkan tapi dikristalisasi ulang gitu nah air tebu dari air menjadi zat padat itu adalah proses kristalisasi nah jadi pemurahan kembali ya berarti ini adalah rekristalisasi kalau yang D mungkin nggak yang D nggak mungkin kenapa karena ini pemisahan zat pemisahan berdasarkan titik didih alatasi contohnya desilasi minyak bumi yang dimana desilasi minyak bumi itu bisa berubah menjadi gas alam untuk yang karbonnya mulai dari satu sampai empat terus habis itu ada bensin ada oli ada pelumas sampai aftur ataupun asfal seperti itu ya oke jadi soal nomor satu jauh A dua jawabannya C dan kita lanjut ke soal berikutnya nah kita hapus untuk soal nomor satu dan nomor dua dan kita lanjut ke nomor tiga sampai lima iodin merupakan salah satu contoh zat yang memiliki perbedaan titik lele dan titik didih yang tidak begitu besar sehingga permurnian iodin dari pengotornya bisa dilakukan dengan cara apa nah kita cek dulu nih rekristalisasi nggak ada ya ini rekristalisasi itu berarti artinya apa namanya dari cair menjadi kristal filtrasi tidak karena ini ini bukan berdasarkan ukuran partikel kromatografi ini kayak jatuhnya tuh eh memisahkan zat-zat padat yang ada di dalam tinta nah sedangkan ini kan enggak begitu so ini juga C nya salah ya jadi jawabannya adalah yang D ya oke kita lanjut ke nomor empat diantara zat berikut yang partikelnya berupa molekul garam dapur ini berupa molekul gimana nih nah untuk molekul definisi molekul itu kan bisa molekul unsur contohnya kayak N2 ini molekul apa namanya kemudian yang intinya lebih daripada satu juga termasuk molekul nah jadi untuk yang A kalau kita bahas untuk yang yang 4 yang A terkait dengan garam dapur itu apa ya ini garam dapur itu NaCl kemudian gula pasir kayak gula pasir ini mengandung glukosa ya jadinya kita bikin ya gula pasir ini C6H12O6 terus kemudian air aki biasanya ini diisi dengan asam sulfat H2SO4 kemudian soda kue soda kue itu adalah NAHCO3 nah disini semuanya merupakan molekul ini senyawa senyawa NACL senyawa gula senyawa asam sulfat senyawa NAHCO3 atau natrium bicarbonat nah mas permasalahnya ini adalah jadi menurut saya ini nomor empat jawabannya agak sedikit rancu karena ini mereka semua berupa molekul cuman kalau misalnya dipilihan gandanya ini jawabannya B dan jawabannya adalah gula pasir ya ini adalah sesuatu yang paling berbeda kenapa karena gini ini adalah bisa mengion ya jadi misalnya NACL nih berarti NACL itu kalau ketika kita masukkan air jadi NAH plus tambah CL min nah kalau ini bagaimana C6H12O6 nggak bisa terjadi karena emang bukan ion bukan terdiri dari ion-ion H2SO4 terurai menjadi 2H plus tambah SO4 2 min nah ini NAHCO3 itu terurai menjadi NAH plus tambah HCO3 min nah dari mereka berempat yang jawabannya yang sesuai dengan yang B ini adalah yang tidak bisa mengion alias larutan non elektrolit seperti itulah kalau kasarnya ya nah jadi I think ini nomor empat kayaknya berupa molekul yang tidak bisa mengion nah itu jawabannya B jadi kalau emang mau ada jawaban B ini kita harus relat soal tapi karena soalnya begini ya sudah lah biarkan apa adanya aja ya oke oke nomor lima lanjut diantara perubahan berikut yang tidak menunjukkan terjadinya reaksi kimia oke perubahan masa apakah ini terjadi reaksi kimia tentu tidak karena yang namanya perubahan masa itu kan biasanya karena ya dikurangin gitu loh karena masa itu kan tetap aja ya misalnya ini 5 kg saya punya sesuatu 5 kg ya kalau misalnya saya kurangin nggak ada kan hubungan sama perubahan sama reaksi kimia jadi ini emang betul terjadi endapan ini ada ya reaksi kimia tuh kalau misalnya tidak semua terjadi endapan nih bahasa kasarnya paling gampangnya adalah kalau bikin kopi kopi diseduh air kopinya diminum ampasnya atau endapannya ya dibiarkan saja tidak diminum kan ada reaksi kimia kan disitu ada perubahan warna ini juga pasti ya karena biasanya terkait dengan reaksi kimia tuh sama aja kayak kalau kita nyampurin sesuatu kayak misalnya kita apa namanya ngecek uji melakukan uji makanan melakukan uji makanan itu biasanya terjadi perubahan warna atau kalau nggak kita mau ngecek asam basah tapi pakai indikator bukan pakai kertas lakmus ya beda ya kertas lakmus itu bukan modelnya bukan begitu sistem kerjanya jadi lebih ke misalnya nih asam terus ketika saya campurkan dengan sesuatu kalau berubah jadi ini dia emang beneran asam berarti tuh ya timbul bau ya karena apa namanya ketika kita mereaksikan sesuatu tuh kadangkan ada timbul bau tuh ya nah jadi nomor lima jawabannya adalah A yang dimana ini adalah perubahan fisika biasanya jadi namanya perubahan masa itu ya mungkin contohnya kalau misalnya saya punya tahu atau mungkin punya tempe yang misalnya saya timbang sekian terus saya potong setengah pasti masanya berkurang dong kenapa karena saya potong seperti itu isinya masih sama nggak masih yaitu adalah tempe seperti itu ya jadi nomor lima jawabannya adalah A dan kita akan lanjut ke soal berikutnya nah oke so kita lanjut ya kita hapus untuk nomor tiga sampai nomor lima dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 sampai nomor 8 oke untuk nomor 6 untuk nomor 6 salah satu contoh materi yang merupakan campuran homogen artinya berarti campuran yang dimana terdiri dari beberapa senyawa atau molekul senyawa yang kemudian ketika dicampur nggak kelihatan kalau itu campuran air lumpur kira-kira gimana apakah dia homogen campuran homogen tidak ini campuran heterogen kenapa karena air lumpur itu kalau bisa ini kita bisa lihat ternyata ada air yang warna buteg atau mungkin ada set apa ada campuran apa ada campuran apa atau ibarat kata itu ada kayak pasir nah itu semuanya ada disitu itu adalah campuran heterogen dan kelihatan jelas ya itu berupa campuran kalau udara nah ini udara adalah campuran homogen kenapa karena di udara itu nggak terdiri dari oksigen nggak nggak cuma oksigen ada gas nitrogen ada gas oksigen ada dan lain sebagainya yang dimana kelihatan nggak di udara itu ternyata oksigen kelihatan bedanya sama nitrogen nggak ya so ya itu adalah campuran homogen karena partikelnya kecil banget itulah yang namanya campuran homogen atau kita bisa bilang larutan seperti itu alkohol murni tentu ini bukan campuran bukan campuran ya ini udah sebuah senyawa ya senyawa alkohol gitu terus kalau besi ini bukan campuran ini unsur cuma kalau emang mungkin dibahas dalam konteks bukan besi contohnya kayak kuningan ataupun logam-logam yang emang ada campurannya itu baru beda lagi ya pasti ada itu oke jadi jawabannya nomor 6 adalah yang B ya kita lanjut ke soal nomor 7 air merupakan salah satu contoh senyawa berikut ini merupakan yang bukan merupakan alasan pendukung terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen betul ya karena terdiri dari 2 unsur itu sudah bisa bisa kita katakan dia termasuk molekul senyawa air dapat terorang menjadi H2O dan O2 melalui proses elektrolisis ya betul kalau dia bukan senyawa melainkan dia cuma unsur biasa of course tidak akan seperti itu air merupakan zat muli yang tidak dapat dipisahkan secara fisika ya senyawa ini ini oke ya nah unsur pembentuknya yaitu H2O dan O2 masih tampak apa hubungannya malah kita tidak bisa melihat sama sekali ya so nomor 7 jawabannya adalah yang D ya oke nomor 8 berikut ini beberapa contoh perubahan materi termasuk perubahan kimia pembuatan garam dari air laut ini fisika nah kenapa karena ini menggunakan konsep apa namanya penguapan ya kristalisasi yang dimana sebenarnya ya dalam air laut itu ada garam cuman karena berhubung garam yang ini tidak dapat menguap ya kan air lautnya nih yang menguap nih jadi sisa bagian partikel-partikel yang kalau kita biarkan di tempat panas dia tidak ikut menguap seperti itu 2 perubahan yoghurt dari susu ini benar kenapa karena sifat isi apa namanya sifat-sifat susu sama yoghurt sudah berbeda susu yoghurt itu kan asem gitu ya sedang karena proses fermentasi kalau susu kan tidak begitu pembuatan tepung dari beras beras kalau di bejek tinggal jadi tepung berarti ini fisika pengembangan kue menggunakan soda apa namanya soda kue ya dimana kue yang awalnya biasa seperti apa namanya biasanya mungkin kue bentuknya bantut atau bagaimana kalau di kasih pengembang dia akan mengembang nah itu yang tidak pakai soda kue sama yang pakai soda kue of course akan berbeda jadi ini kimia maka 2 dan 4 yang termasuk perubahan kimia maka jawabannya adalah yang D oke kita lanjut ke soal berikutnya nah so kita hapus untuk nomor 6 sampai nomor 8 dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10 diantara contoh zat berikut yang bukan merupakan unsur raksa ini kita bukan bahas air raksanya raksa itu termasuk unsur karena apa dia termasuk ke HG oke aluminium ya ini ada unsurnya sendiri AL perunggu itu tidak krom apa namanya perunggu itu merupakan apa namanya dia merupakan bagian apa namanya campuran sebenarnya ya dari tengkuningan seperti itu tembaga ya ini tembaga adalah CU ya so berarti jawabannya adalah yang C ya nah untuk soal nomor 10 emas dan tembaga mempunyai warna yang hampir sama apabila kita memisahkan kedua logam tersebut cara yang dapat kita lakukan adalah filtrasi ini tentu tidak ya ini kan berarti artinya campuran kalau mungkin kalau misalnya emang dalam konteks emasnya gede atau mungkin emasnya lebih gede daripada tembaga itu oke tapi ini tidak begitu coba kita cari lagi pelarutan ini mungkin kita bahas terkait dengan yang namanya bukan dilarutan ke dalam air ya ini jantungnya itu kayak dilelehin ini masih oke destilasi sudah pasti tidak mungkin kromatografi tidak mungkin nah kan emas dan tembaga mempunyai warna yang hampir sama nah berarti kira-kira oke berarti disini membahas terkait dengan oh berarti molekulnya sama nih kita gak bahas molekul disini berarti yang A ini juga salah so jawabannya adalah yang B ya nah so ini untuk test formatif yang pertama dan kita akan lanjut ke test formatif yang kedua untuk masih dengan modul 1 nah di test formatif kedua terkait dengan konsentrasi lebih ke konsentrasi seperti itu larutan cukai yang dijual pasaran umumnya berjualan konsentrasi 25% V per V apabila larutan tersebut volumenya adalah 0,5 liter dan masa jenis cukanya adalah 1 gram per mililiter maka pembuatan larutan cukai tersebut kira-kira cukai yang dilarutkan asam cukai yang dilarutkan itu berapa jadi maksudnya gini kan ketika apa namanya contohnya misalnya kita punya larutan ini sekian persen artinya berarti tidak 100% murni alias berarti dicampurkan mungkin ke dalam air atau ke dalam apa nah jadi sebenarnya itu logika aja sebenarnya bisa kita akalin dengan cara apa jadi kan gini ya katanya kan volume larutannya 0,5 liter kan gitu terus kemudian masa jenis larutannya masa jenis cukak larutan cukaknya itu larutannya adalah nah ini masa jenis asam cukak ya asam cukak terus kita cukak aja deh cukak sama dengan 1 gram per mililiter nah kan ini berdasarkan volume ya konsentrasinya jadi kita ambil dari sini nih nah berarti bisa kita katakan bahwasannya volume cukai yang dipakai itu adalah 25% daripada volume larutannya nah berarti volume cukanya adalah 25% alias 0,25 dikalikan dengan nah disini kan satuannya ada mililiter nih dan gram yang belum sesuai adalah yang ini dimana 0,5 liter itu kan setara dengan yang namanya 500 mili gitu ya jadi kita masukinnya 500 aja nah yaudah tinggal berapa tuh volume cukak sama dengan 125 mililiter nah selanjutnya apa nah selanjutnya kan Rho sama dengan masa per volume kan berarti Rho cukak sama dengan masa cukak per volume cukak berarti 1 sama dengan m cukak per 125 berarti masa cukaknya adalah ya 125 gram maka jawabannya adalah yang D ya domba oke so kita lanjut ke soal berikutnya soal nomor 2 berikut yang merupakan contoh larutan berwujud cair berasal dari pelarut cair dan jad pelarut gas adalah nah larutan cukak bukan ya apa namanya larutan cukak itu dalam keadaan suhu ruangan ya emang ini larutannya sih cair cukaknya cair enggak asam cukak itu dalam kondisi ruangan berbentuk jad cair dimasukkan ke dalam air yang bentuknya juga jad cair berarti bukan nah yang B yang B ini benar karena asam klorida larutan asam klorida berarti artinya asam klorida dimasukkan ke dalam air yang dimana asam klorida ini dalam keadaan ruang itu sebenarnya bukan jad cair melainkan dalam zat gas ya jadi gas di dalam air jadinya larutan asam klorida ya jadi untuk yang B ini lebih ke tahun umum asam klorida dalam kondisi murninya atau dalam keadaan ruang asam klorida dalam keadaan ruang dalam suhu ruangan itu adalah berbentuk jad gas LPG ini udah beda lagi konteksnya ini emang apa namanya ini adalah gas yang diliquidkan gas yang dicairkan seperti itu larutan cuka apa bedanya berarti jawabannya nomor 2 adalah yang B ya so kita lanjut ke soal berikutnya nah kita lanjut ke soal berikutnya kita hapus tentang perhatian nomor 2 nya kita lanjut ke nomor 3 dan 4 suatu larutan alkohol dibuat dengan cara melarutkan 50 ml ke dalam 500 ml aquades kira-kira konsentrasi larutannya berapa berdasarkan volume yaudah berarti persentase V per V nya berarti sama dengan 50 ml per 500 ml kali dengan 100% nah berarti jawabannya berapa jawabannya adalah nah tapi apakah jawabannya seperti ini enggak ingat rumus dasarnya adalah dia per totalnya nah ketika ya ketika kita anggap aja kita punya 50 ml disini ya ini 50 ml terus disini ada aquades yang 500 ml ketika digabung kesini maka apa yang akan terjadi ya yang akan terjadi adalah set akan naik dikit nih dimana ini bukan 500 ml lagi melainkan 500 ml nah jadi pasti nambah dong ya kan berarti ini bukan per 500 melainkan per 550 sehingga ini jawabannya adalah sebesar 9,1% oke so jawabannya untuk nomor 3 adalah yang B ya ini sama kayak di nomor 1 yang dimana asam cuka per total larutannya gitu loh jadi dalam 500 ml larutan itu sebagiannya air sebagian dia lagi asam cuka seperti itu ya oke so kita lanjut ke soal nomor 4 peralatan gelas yang paling utama diperlukan dalam pembuatan larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu adalah apa nah ini jawabannya untuk nomor 4 adalah yang B ya labu takar berikut ini yang termasuk contoh larutan non elektrolit yang mana nih nah ini non elektrolit pasti karena gula ini tidak dapat mengantarkan listrik kalau yang permanganat ini oke garam apalagi kalau udah masuk garam-garam itu pasti merupakan larutan elektrolit kuat ya nah jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A nah kita hapus untuk nomor 3 sampai nomor 5 dan kita akan lanjut ke nomor 6 dan 7 oke untuk nomor 6 diinformasikan bahwasannya proses pembuatan larutan melalui pengenceran satuan jumlah yang sama antara larutan pekat dan larutan encernya adalah mol so disinilah konsep mol sebelum sebelum pengenceran ya mol sebelum itu sama dengan mol sesudah yang dimana apa namanya apa namanya untuk si sebelum ini ini adalah kondisi yang pekat yang ini adalah kondisi yang lebih encer seperti itu jadi gak perlu repot-repot biasanya kan ini terkait dengan mungkin ini juga bisa kita pakai dengan literasi seperti itu cuman kalau untuk sebelum sama sesudah itu lebih bahasanya lebih dipakai untuk mengencerkan kalau yang asam basah itu terkait dengan tetrasi itu adalah mencampurkan asam dengan basah tapi konsepnya sama kalau misalnya untuk netral berarti mol asam sama mol basahnya sama tapi kalau disini adalah mol sebelum sama mol sesudahnya itu sama karena walaupun diencerkan jumlah molekul atau intinya akan tetap sama ya yang berbeda hanyalah konsentrasi dan volumenya seperti itu oke lanjut nomor 7 data pengujian elektrolit oke oke ada datanya berikut kesimpulan dari pengamatan oke minyak merupakan zat non elektrolit ya betul karena tidak menyala partikel pembentuk garam adalah molekul ini gak ada hubungannya mau dia molekul mau apa ya gak ada hubungannya sama dia bahkan larutan elektrolit ataupun non elektrolit larutan garam lebih dapat mengantarkan listrik daripada air jeruk ya betul karena larutan garam menyala lampunya lebih terang daripada yang pakai air jeruk kemudian air jeruk kurang bersifat elektrolit dibandingkan larutan garam ya ini benar yang dimana ini nilainya sama dengan yang nilai yang C ya maksudnya pernyataan yang C jadi ibarat kata tuh yang D ini kemampuan elektrolitnya kurang air jeruk ini lebih cupu atau lebih lemah daripada garam yang di C ini garam lebih kuat atau lebih hebat daripada air jeruk seperti itu jadi nomor 7 adalah yang B ya nah kita hapus untuk nomor 6 dan nomor 7 nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9, dan 10 untuk nomor 8 dan nomor 7 oke untuk nomor 8 jika kaporit sebanyak 3 miligram dilarutkan dalam air sampai menghasilkan volume larutan atau volume totalnya sebesar 0,5 liter dengan masa jenis larutannya adalah seperti ini maka dikatakan kadar kaporitnya dalam PPM jadi PPM that means part per million per juta berarti jadi kalau ini 6 misalnya 1,5 PPM berarti 1,5 per 10 pangkat 6 seperti itu nah jadi kan kalau part per million itu dibagi 1 juta atau 10 pangkat 6 berarti kalau kita mau nyari part per million berarti dikalikan dengan 10 pangkat 6 ya udah gampang sebenernya ini tinggal keadaannya kan 3 miligram nih berarti kita harus nyari larutannya dalam satuan gram dulu nah disini kan berarti 0,5 liter itu kan setara dengan 500 mililiter ya oke jadi untuk nomor 8 untuk nomor 8 Rho sama dengan masa per volume berarti 1 sama dengan M per 500 berarti M nya adalah 500 gram ya nah tapi sayangnya disini miligram berarti disini sama dengan apa ya dikalikan dengan 1000 jadinya 500 ribu miligram ya sudah persentase kadarnya atau persentase kadar sama dengan 5 eh sorry 3 per 500 ribu kali dengan 1 juta alias 10 pangkat 6 nah ini 1 ini 2 berarti jawabannya adalah 6 ppm so jawaban nomor 8 adalah yang domba ya dan kita lanjut ke soal nomor 9 materi berikut yang bukan merupakan larutan air laut ya larutan karena ada zat-zat terlarut di dalam air di dalam air laut intinya gula pasir gula pasir gula pasir ini bukan larutan kalau air gula baru larutan perhiasan emas perunggu nah nah gula pas perhiasan emas ini kan dimana emas itu perhiasan emas itu enggak 100% emas murni biasanya emas sekian karat atau emas sekian persen itu berarti artinya dalam satu logam itu kandungan emasnya itu apa namanya cuman beberapa doang enggak 100% berarti emasnya dimasukkan ke dalam suatu logam lagi nah ini masih bisa kita katakan dia sebagai larutan atau campuran lah bahasa kasarnya perunggu ya ini termasuk ya dimana dia termasuk apa namanya dia termasuk tembaga yang dicampur-campur lah campuran tembaga seperti itu kalau gula pasir ini termasuk sinyawa jadi menurut saya ini mungkin lebih tepatnya bukan apa namanya bukan 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 larutan melainkan bukan campuran nah kalau campuran oke soalnya kenapa karena c sama d ini kan ini enggak ada yang apa namanya pelarut sama zat terlarutnya jadi menurut saya ini mungkin lebih pasnya kalau diganti dengan konteksnya adalah campuran seperti itu apakah dia homogen ataupun heterogen ya kita enggak bakal peduli lah intinya jadi kalau menurut saya ini lebih tepatnya untuk campuran ya kalau larutan artinya berarti ada yang terlarut ada pelarutnya seperti itu oke so nomor sepuluh contoh batuan seberat 100 mg mengandung 25 mg perak dan 1 mg emas persentase mengasa perak dan emas dalam batuan tersebut berturut-turut nah berarti untuk nomor sepuluh ya berarti ini persentase masanya pasti berbeda masing-masing ya persentase perak persentase masa perak berarti 25 mg per total campurannya udah 100 ya jadi 100 itu adalah campurannya berarti dikalikan dengan 100% ini setara dengan yang namanya 25% untuk persentase emas adalah 1 mg per 100 mg dikali dengan 100% ya ini setara dengan yang namanya 1% so jawabannya nomor sepuluh adalah yang D ya oke so kita lanjut ke soal berikutnya nah ini kan tes formatif kedua ya nah so kita lanjut ke tes formatif ketiga terkait dengan hukum dasar kimia nah kita hapus untuk nomor 8 9 dan 10 nya dan kita akan lanjut ke tes formatif ketiga dari nomor 1 oke dari soal nomor 1 berikut pasangan senyawa yang sesuai dengan hukum perbandingan berganda nah hukum perbandingan berganda ini membandingkan dua senyawa yang memiliki unsur yang sama tuh jadi contohnya yang C nah kalau yang A kenapa karena karena gak bakal adil namanya hukum perbandingan berganda kan berarti double nih kalau H2O sama H2S yang mungkin bisa kita bandingin hanya doang O sama S nya bisa gak ya jelas gak bisa karena apa karena O sama S ini udah merupakan unsur yang beda jadi gak bisa kita bandingkan seperti itu nah jadi makanya jawabannya adalah C ya jadi terkait dengan hukum perbandingan berganda itu membandingkan dua senyawa yang berbeda namun isi memiliki unsur yang sama ya jadi ibarat kata tuh saya punya unsur yang sama tapi kalau misalnya unsurnya itu saya otak atik komposisinya biasanya menghasilkan senyawa yang berbeda seperti itu ya oke nomor 2 perbandingan masa kalsium oksigen membentuk kalsium oksida adalah seperti ini jika masa oksigennya 5,7 gram maka masa kalsiumnya berapa ya udah ini gampang ya ini coba kita cek dulu apakah ini 100% yaps ini 100% ya pasti kalau digabungin nah so katanya kalau yang persentasenya 71,1 yang kan ini oksigen nih katanya yang persentasenya 8,53 itu 5,7 gram berat jadi soalnya tuh gini maksudnya soal nomor 2 tuh yang 28,53 persen itu ini adalah 5,7 gram nah kalau yang 71,74 persen ini kira-kira berapa gram sih ya sudah kita pakai perbandingan saja sebenarnya jadinya berarti 71 apakah bisa kira-kira nah ini bisa ya kalau pakai perbandingan jadi tinggal 28,53 persen per 71,74 persen sama dengan 5,7 per x nah seperti itu berarti x ini mungkin bisa kita coret aja nah jadinya berarti x dikalikan dengan 28,53 sama dengan 5,7 kali dengan 71,74 berarti x-nya sama dengan 5,7 kali dengan 71,74 per 28,53 maka nilai x-nya berapa nih ya sudah langsung kita hitung saja menggunakan kalkulator berarti 5,7 kali dengan 71,74 dibagi dengan 28,53 jawabannya adalah 14,33 nah jadinya berarti 14,33 gram oke berarti jawabannya yang mendekati adalah yang B mungkin karena apa namanya dilakukan pembulatan dua angka di belakang koma tapi dibulatkannya jadi ini yang 33 dibulatkan menjadi 30 mungkin ya yang walaupun sebenarnya ini 14,33 ini sudah dilakukan pembulatan loh sebenarnya itu oke so kita lanjut ke soal berikutnya nah kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2 dan kita lanjut ke nomor 3 dan 4 nomor 3 data berikut yang tidak mengikuti hukum kekekalan masa yang dimana hukum kekekalan masa ini berbunyi masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama nah kira-kira mana nih oke yang nah ini kan bentuknya ya berarti persamaan reaksinya kurang lebih seperti ini ya Fe ditambahkan dengan S menjadi Fe S seperti itu ini 7 tambah 4 sama dengan 11 oke 28 tambah 20 sama dengan 48 oke 21 tambah 12 sama dengan 33 oke 42 tambah 24 sama dengan 66 oke loh ini bener semua tapi ada yang aneh ya apa yang aneh karena gini kalau kita perhatikan dari 3 ini kalau misalnya ya kita anggap yang A bener coba deh perhatiin ada komposisi yang tidak pas nah kenapa karena kalau misalnya kita anggap yang A ini bener kan 7 banding 4 dong ya bener nggak ya 7 banding 4 dan dimana apa namanya berarti kan perbandingannya 7 banding 4 nih komposisinya oke yang B apakah dia memenuhi 7 banding 4 tentu tidak yang C ya 7 banding 4 sama-sama bagi 3 kan yang D 42 banding 24 ya bener 42 banding 24 ini kan kalau kita bandingin kan jadinya 7 banding 4 sama-sama dibagi 6 ya so berarti yang nggak sesuai adalah yang B nah seperti itu ya nah lanjut ke soal nomor 4 dua macam senyawa yaitu H2O dan H2O2 air dan hidrogen peroksida dapat dibentuk oleh unsur H dan unsur O hal ini sesuai dengan hukum yang mana ya hukum perbandingan berganda karena apa karena yang kita mau bandingkan adalah dua senyawa yang berbeda tapi isi unsurnya sama kalau perbandingan tetap itu adalah unsur yang sama namun berbeda kondisi misalnya contoh kayak kita bandingin garam garamnya apa namanya Jakarta dengan garamnya Yogyakarta itu isi garamnya atau NaCl itu perbandingan antara Na dengan Cl nya itu pasti sama kalau Avogadro ini tempat terkait dengan molekul jadi nggak sesuai konservasi masa ini juga nggak sesuai ya jadi intinya nomor 4 ini yang sesuai jawabannya adalah yang D nah kita hapus untuk nomor 3 dan 4 nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6 nah untuk nomor 5 ini kasusnya sama kayak di nomor sebelumnya gambaran kasarnya adalah kalau 39,34% sama yang 60,66% yang 60,6 antara dulu bentar masa Cl yang berhasil dengan oh Natrium nya ini Natrium berarti yang 39,34% ya ini adalah yang 6 gram nih nah berarti kira-kira ini butuh berapa gram sih nah ya sudah berarti bisa kita kerjakan dengan menggunakan perbandingan senilai ya pasti atau mau pakai perbandingan yang yang ditanya sama dengan yang diketahui perbandingan yang ditanya eh sorry jumlah yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya perbandingan yang diketahui kali jumlah yang diketahui itu juga boleh 60,66 sama dengan 6 per X berarti X dikalikan dengan 39,34 sama dengan 6 kali 60,66 berarti X nya adalah 6 kali dengan 60,66 dibagi dengan yang namanya 39,34 berarti nilai X nya berapa nih ya kan 6 kali 60,66 bagi dengan 39,34 jawabannya adalah 9,25 9,25 gram maka jawaban soal nomor 5 adalah yang D dan kita lanjut ke soal nomor 6 ya soal nomor 6 reaksi dibawah ini yang tidak mengikuti hukum kekekalan masa 2 gram hidrogen bereaksi dengan 16 gram oksigen menghasilkan 18 gram air ini oke 2 tambah 16 sama dengan 18 kita cek disitunya dulu aja 32 gram belerang tambah 64 gram tembaga membentuk 96 gram tembaga sulfida betul 7 gram besi bereaksi dengan 4 gram membentuk 11 gram sulfida betul 24 ini dengan 28 nitrogen membentuk 52 gram magnesium sulfida ini juga benar cuman masalahnya apa loh kok ini benar semua nah jadi sebenarnya di nomor sebelumnya ini ada hubungannya dengan AR nah jadi persentase sekadar itu sebenarnya bisa kita hitung berdasarkan bisa kita rumusnya begini ARX per MR senyawa kali dengan 100% atau kita bisa juga persen kadar daripada senyawa X itu adalah masa X ya masa X per masa total kali dengan 100% nah jadi kalau misalnya ini kita lihat nih kadernya kadernya pas enggak nah contoh untuk yang A berarti kita harus ngecek nih satu-satu untuk yang A apa namanya AR daripada hidrogen ini 1 untuk AR oksigen ini adalah 16 dan yang kita bahas adalah H2O oke berarti persentase H nya adalah sigma ARH per MR nah dimana ini langsung untuk MRH2O ya untuk MRH2O itu sama dengan 2 kali ARH tambah 1 tambah ARO jadinya 2 kali 1 tambah 16 sama dengan 18 oke berarti dikalikan dengan 100% berarti ini sama aja kayak 2 kali 1 kenapa dikali 2 karena H nya disini ada 2 ya per 18 kali dengan 100% oke berarti ini adalah sekitar jawabannya adalah 100 per 9% ya oke coba kita cek dulu hmm 2 banding 18 itu adalah 1 per 9 ya eh saya bilang aja mungkin 100 per 9 eh wait dulu eh 100 bagi 9 itu jawabannya adalah 11,1% nah oke 11,11% oke untuk persentase O itu berarti sigma ARO per MR kali dengan 100% berarti 16 per 18 kali dengan 100% nah berarti berapa nih 16 berarti 1600 bagi 18 jawabannya adalah 88,88 persen artinya berarti apa nih ya perbandingannya H banding O ini adalah 11,11% banding dengan 88,88 persen atau bisa kita bilang apa 1 banding 8 nah pas nggak nih 1 banding 8 oh pas nah ya sudah berarti untuk yang A ini oke karena udah lulus ya daripada ujinya nah terus kemudian untuk yang B oke untuk yang B itu terkait dengan tembaga sama belerang ya ya belerang untuk ARS ini adalah 32 dan untuk AR daripada CU itu adalah 64 nah atau sebenarnya mungkin lebih ini adalah 63,5 dan yang kita bahas adalah tembaga sulfida tembaga sulfida itu adalah CUS oke berarti persentase CS dalam CUS itu berapa sih ya udah berarti sigma ARS per MR kali dengan 100% berarti 32 per nah ini kan CUS ini kan cuma ininya 1 sama ininya 1 jadi tinggal ditambahin aja jadinya berarti 95,5 kali 100% nah berapa tuh 3200 bagi dengan 95,5 jawabannya adalah 33,5 33,5% terus persentase CU berarti sigma AR nya CU per MR daripada itu berarti dikali 100% ini 100% ya nah berarti 63,5 per 95,5 kali dengan 100% nah berarti berapa tuh 63,5 kosong bagi dengan 95,5 jawabannya adalah 66,5 nah yaudah berarti ini kalau misalnya 66,5 dibagi dengan 33,5 ya kurang lebih kurang lebih ini kalau misalnya S banding CU gitu ya S banding CU nya sama dengan 33,5% 33,5% banding 66,5% nah ini jawabannya adalah 1 banding 1,9 atau bisa kita bilang atau kita bisa bilang menggunakan pendekatan yang dimana 1 banding 2 deh kurang lebih segitu nah sesuai nggak 1 banding 2 berarti artinya 32 gram berairang butuhnya 64 gram tembaga ya oke yang C nah yang C mungkin saya cek yang salah aja ya jadi biar biar kalian coba juga untuk yang C itu bagaimana nah kalau untuk yang D yang salah ini ya jadi yang salah ini yang D ya oke 24 sorry 24 gram Mg berarti Mg ini untuk AR nya adalah 24 terus kemudian AR nitrogen itu adalah sebesar 14 nah magnesium nitrida oke bagaimana dengan magnesium nitrida itu itu magnesium nitrida itu adalah nah jadi magnesium nitrida itu adalah Mg3 N2 ya oke jadi persentase Mg itu sama aja 3 dikalikan dengan 24 per nah untuk MR nya berarti terkait terkait dengan MR nya adalah 3 kali dengan 24 tambah 2 kali 14 berarti 72 ya 24 kali 3 72 tambah 28 jadinya 100 berarti 3 kali 24 dibagi dengan 100 dikalikan dengan 100% berarti ini sama aja kayak 72% untuk persentase nitrogen berarti 2 kali dengan 14 per 100 kali dengan 100% oke sorry sorry dikali dengan 100% ini jawabannya adalah 28% so berarti Mg bagi banding dengan N ini adalah 72% dibanding dengan 28% berarti berapa tuh 72 bagi 28 bisa enggak sama-sama bagi berapa sih sama-sama bagi 8 ya atau berarti ini kan kalau kita ini jadi perkecil jadinya 2,5 banding 1 ya berarti kasarnya berarti kurang lebih 3 banding 1 lah nah memenuhi enggak ya udah jelas enggak karena apa di sini harusnya magnesium lebih banyak tapi di sini nitrogennya lebih banyak ya udah jelas salah dong ya kan jadi nomor 6 jawabannya adalah yang D nah kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6 nya ya nomor 5 dan nomor 6 nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya nomor 7 dan 8 nomor 7 pembentukan tembaga sulfida dari serbuk tembaga dan belerang sesuai dengan data berikut oke kira-kira data ini sesuai dengan hukumnya siapa nih nah ini kita bukan bahas terkait dengan ya emang ini kalau dijumlahin sebelum dan sesudah ini adalah tetap ya masanya-masanya konstan nih sebelum reaksi sama sesudah reaksi tapi yang kita mau bahas di sini bukan itu karena kalau emang bahas dalton ya emang kita bahasnya cuma satu jenis reaksi aja cukup nah ini bahas apa nih hukum perbandingan tetap ya itu adalah terkait dengan hukumnya praus nah kemudian berdasarkan data pada nomor 7 di sini perbandingan masa tembaganya kira-kira berapa nih berapa banding berapa sih nah nah jadi kalau kita nyari perbandingan masa pastikan dulu bahwasannya di sini masanya pas ya kiri sama kanannya karena bisa jadi takutnya ada yang bersisa nah kalau sampai ada yang bersisa kita nggak bisa pakai kondisi awalnya melainkan kondisi yang bereaksi oke jadi untuk nomor 8 bagaimana ngerjainnya ya gampang persentase tembaga terkait dengan cu ini sama aja kaya 2,5 per 3,6 sama dengan dikali dengan 100% ini besarnya adalah 0,69 apa namanya 69% ya nah kemudian untuk persentase belerang 1,2 per 3,6 persen dikali dengan 100% itu jawabannya adalah sebesar 33% ini 33,3 yang atas ini adalah 69,4 ya oke berarti kira-kira kalau ditanya cu banding s ini sama dengan 69,4 banding 33,3 ini jawabannya kurang lebih sekitar 2 banding 1 ya soal nomor 8 jawabannya adalah yang A seperti itu ya oke so kita lanjut ke soal berikutnya nah kita hapus nomor 7 dan 8 dan kita akan lanjut ke 2 soal terakhir ya oke untuk nomor 9 pada P dan T yang sama kita punya informasi bahwasannya VO2 ini sebesar 11,2 liter kemudian NO2 nya atau jumlah molekulnya adalah 3,01 kali dengan 10 pangkat 23 molekul oke kemudian ditanya lagi pada saat kondisi yang sama volume gas nitrogen sebesar 2,24 liter dan N daripada N2 disini sebesar 6,02 kali dengan 10 pangkat 23 molekul kira-kira ini bersesuai dengan hukum apa? ya sesuai dengan hukumnya Avogadro ya nah dimana ini terkait dengan yang namanya volume O2 banding dengan N nya atau volume O2 banding volumenya N2 itu sama dengan N nya O2 per N nya N2 kalau ini dihitung jawabannya adalah pasti 1 per 2 alias 1 banding 2 seperti itu ya dimana kenapa kok bisa begini? karena perbandingan volume setara dengan perbandingan jumlah molekulnya oke kita lanjut ke soal nomor 10 soal nomor 10 kita punya informasi pada saat tertentu beraksi dengan oke volume gas chlor nya berapa sih? jadi volume gas hidrogen sama dengan 2 liter volume gas chlor nya ini kita tidak tahu berapa volume gas hidrogen klorida alias HCL nya adalah 4 liter oke so kita lihat dulu persamaan reaksinya H2 tambah CL2 menjadi HCL berarti disini kita bikin kali 2 aja ya oke nah kalau mau aman sebenarnya ini pakai stoichiometri cuman karena berhubung ini kita belum bahas stoichiometri dan kita tahu bahwasanya kan dalam konteks tertentu kalau kita tidak bahas detail so sebenarnya bisa kita langsung tembak jadinya kalau misalnya ini 2 liter ini 4 liter bener gak kira-kira? bener karena apa? ini koefisiennya 1 ini koefisiennya 2 nah berarti kalau disini koefisiennya 1 otomatis disini juga 2 liter maka jawabannya adalah yang B jadi volume gas chlor yang dibutuhkan adalah sebesar 2 liter nah dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan test formatif di modul pertama dan saya cukup terimakasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa di like dan di share di subscribe channelnya jika bermanfaat dan thanks juga ya untuk donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial dan sebenarnya ini template lama cuman belum saya edit jadi untuk saweranya bisa untuk saweria linknya saya taruh di deskripsi dan untuk scan barcode kirisnya nah untuk sosmednya dan nama channel youtube tentu ini bukan yang ini sesuai dengan channel youtube saya yang baru dan untuk sosmednya juga sudah ganti yang baru ya oke untuk sosmednya untuk ig saya taruh di link deskripsi juga ya oke so jika ada kekiraan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar dan saya izin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye